Tentara Israel melakukan serangan di tepi barat pada minggu. Kantor berita Palestina, WAFA, mengukapkan kem pengungsi Jenin termasuk tempat yang juga terkena serangan Israel. Pasukan Israel menembak mati Isham Al-Fayed, seorang penyandang disabilitas berusia 46 tahun di pintu masuk kem pengungsi Jenin. Para medis Palestina di Jenin mengatakan mereka dihentikan dan digeledah sebelum dan sesudah mengevakuasi seorang anak berusia 17 tahun yang terluka. Para medis juga hanya diberikan akses selama 25 menit. Setelah 18 bulan kekerasan yang terus meningkat di tepi barat, pasukan Israel telah melakukan tindakan keras sejak serangan 7 Oktober. Melakukan ratusan penanggapan dan melakukan penggerbekan rutin yang mengakibatkan pentrokan. Terima kasih telah menonton!